Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haleluya apa kabar ya Baik puji Tuhan Haleluya Amin Anak Tuhan Ceria Sehat Kuat Hahaha Temu Yesus Yes Yesus Yesus Yesusnya satu Pendukungnya banyak Contohnya aku Dan kamu juga Gitu loh Haleluya Selamat hari minggu Selamat datang kembali Kita beribadah pada pagi hari ini Mari adik-adik siapkan hatinya Siapkan pikirannya Bahkan seluruh hidupnya Kita mau menyembah Tuhan Kita mau tinggikan nama Tuhan Kita mau bersore-sore bagi Tuhan Serpercaya adik-adik semua saat ini Sudah mandi sudah siap Karena itu Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Amin Haleluya Baiklah Sebelum kita menguji Tuhan Mari tumpukan kepalanya Lipat tangannya Kita mau berdoa kepada Tuhan Haleluya Bapak dalam surga Kami bersyukur Tuhan Pada pagi hari ini Kami anak-anak sekolah Minggu-Mu dapat kembali Beribadah kepada-Mu Kami bisa kembali Bersekutu di hadapan-Mu Kami bisa memuji Namamu Tuhan Memuliakan Kau Bapak Pada pagi hari ini Tuhan Hadir langkau di tengah-tengah Kehidupan kami Hadir kau di rumah Anak-anak kami Semuanya pada saat ini Kau melawan mereka Kau memelihara mereka Bahkan kau menerima Segala pujian Dengan penyembahan mereka Bahkan pendengaran Akan firman-Mu Yang kau rapi Sehingga firman-Mu Melekat di dalam hati mereka Dan mereka akan menjari Orang-orang yang luar biasa Karena kasih-Mu Begitu indah Kasih-Mu Begitu ajaib Kasih-Mu Yang sudah menyelamatkan kami Kasih-Mu Yang sudah menebus Segala dosa Dan pelanggaran kami Kami percaya Kami akan menjadi Anak-anak yang luar biasa Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mau siapkan hati kami Untuk menyembah-Mu Kami mau siapkan hati kami Untuk bersekutu Di hadapan-Mu Haleluya Adik-adikku yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Mari kita siapkan hati kita Pada pagi hari ini Mari kita angkat Satu pujian kita Kepada Tuhan Dengan segenap hati Kita katakan Kasih yang terindah Hati yang mulia Hanya akan ditemukan Di dalam Kulia Tuhan Mari kita masuk Kepala Temukan kepalanya Ketematannya Kita mau menyembah Tuhan Mari taruh tangan Kirimu di dada Dan mari taruh tangan Kepada Tuhan Katakan Kasih yang terindah Haleluya Terima kasih Yesus Katakan Kasih yang terindah Kasih yang terindah Hati yang mulia Hati yang mulia Hanya ku temukan Di dalammu Katakan Yesusku Yesusku Ujian dari hatiku Ujian dari hatiku Selalu di setiap waktuku Tidak pernah berubah Kasih yang terindah Kasihmu Kasihmu Katakan karya terbesar Karya terbesar Dalam hidupku Pengorbananku Yang selamatkan ku Engkau lah harta yang tak ternilai Yang kumiliki dan kuhargai Yesus engkau kukadu Mari kita angkat sekali lagi ujian ini adik-adik Kita katakan dengan iman kita kasih yang terindah Kasih yang terindah Hati yang mulia Hati yang mulia Hanya ku temukan Hanya ku temukan di dalammu Yesus ku pujian dari hatiku Pujian dari hatiku Selalu di setiap waktu Selalu di setiap waktu Tidak ada pernah berlambat Kasih Di bumar yang satanganmu Karya terbesar Karya terbesar Dalam hidupmu Pengorbanamu Yang selamatkan ku Engkau lah harta Yang tak ternilai Yang tak ternilai Yang kumiliki Dan ku hargai Dan ku hargai Yesus engkau Ku kagum Yesus engkau Ku kagum Ku kagum Yesus engkau Ku kagum Ku kagum Hari sembah Tuhan Haleluya 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 Tuhan Kau tembik Kegung Yesus Kau tembik Sembah Tuhan Kau tembik Kami beruji namamu, mari kesuaramu di hadapan Tuhan, mari adik-adik sembah Tuhan katakan, Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus, kami beruji Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kau Allah yang luar biasa, kau Allah yang ajaib Tuhan, Kami bersyukur di hadapan Bapak, kau luar biasa, kau Allah yang setia bagi kami, kau Allah yang luar biasa, Kau melawat kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami beruji namamu Yesus, haleluya, kami menyembahmu Tuhan, haleluya Yesus. Kami terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan ku, kau lah harta yang tak ternilai, Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus, kau kau bukan bumi, Yesus, kau kau bukan bumi. Beri kemudian bagi Tuhan, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, Kau yang kami berduku, kau yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami siap menguji namamu Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, beri kemudian bagi Tuhan adik-adik, haleluya. Siapa yang merasa suka cinta pada pagi hari ini, mari angkat tangannya, dua yang tinggi-tinggi. Wah, haleluya, masih dua orang, dua, sudah rame, haleluya. Siap menguji Tuhan adik-adik, amin. Haleluya, mari kalau menguji Tuhan dengan semangat, dengan sucian cinta, dibuat gerakannya, amin. Amin adik-adik, haleluya. Baiklah, kita akan angka satu bujian kita katakan, dikepat-kepatan sayangnya, digeleng-gelengkan kepalanya. Oke, haleluya. Haleluya, harus menemukan tempat-kepatan sayangnya, digeleng-gelengkan kepalanya, oke. Asik. Dikepat-kepatan sayangnya, digeleng-geleng kepalanya, agar apa, agar ku sehat dan buah, untuk memuji Tuhan. Digoyang lagi kanan, digoyang-goyangkan di kanan, digoyang-goyangkan di kiri. Agar ku sehat dan buah, untuk memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, digutar ke kiri, digutar ke kiri. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, digutar ke kiri, digutar ke kiri. Sekali lagi yuk, boleh menerangkan di kisah lagi, cepat. Tempat-kepatan sayangnya, digeleng-geleng kepalanya, agar ku sehat dan buah, untuk memuji Tuhan. Digoyang, digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri. Agar ku sehat dan buah, untuk memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, digutar ke kiri, digutar ke kanan. Haleluya, cepat tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan hari-hari. Haleluya, masih siap, memuji Tuhan. Masih ingat lagunya, ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Zatria Baja Hitam. Tapi, jagoan kita siapa? Namanya, Yesus. Haleluya, kita buat gerakannya ya. Kita katakan, ada Power Rangers, ada Doraemon. Haleluya, kita semuanya bercuk tangan. Kita akan semuanya puji nama Tuhan. Kita buat gerakannya, ikuti serdiri ya. Ikuti serdiri ya, kita mau puji Tuhan. Haleluya, masih semangat dari kami teman-teman. Kita mau puji nama Tuhan. Ada Power Rangers, ada Doraemon. Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja. Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi, buat saya ada yang lebih hebat. Namanya Ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus. Jagoan kita. Jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Sekali lagi, ada Power Rangers. Ada Power Rangers, ada Doran Emhon. Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, ada Gatot Kaca. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja. Backman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi, buat saya ada yang lebih hebat. Namanya Ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus. Jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Haleluya. 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 Ayo, coba ikuti Sir. Katakan, Yesus jagoanku. Ikuti Sir dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Yesus jagoanku. Sekali lagi, Yesus jagoanku. Sekali lagi, Yesus jagoanku. Tapi, cukup tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus adalah jagoan kita. Amin, adik-adik. Kalau Yesus jagoan kita, maka siapa lawan kita. Jadi, ada Gatot Kaca. Haleluya. Baiklah, adik-adik. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah tinggikan nama Tuhan. Baiklah, saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Ayo, siapkan persembahannya. Ayo, ambil persembahannya. Siapkan. Tunjukkan ke depan persembahannya. Mau saya lihat dulu. Aduh. Ayo cepat-cepat diambil persembahannya di kantong. Atau minta mamanya. Atau sudah disiapkan kan. Nah, coba lihat. Mana persembahannya? Masih dua orang ini. Tiga orang. Oke, oke. Wah. Jangan dikoyak-koyak ya. Jangan di lima-lima. Tapi buat yang terbaik. Nanti diserahkan ke sernya atau misnya ya. Baiklah, sebelum kita mau kasih persembahan kita kepada Tuhan. Mari tundukkan kepalanya. Di patangannya kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini. Kami sudah memuji namamu. Kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya Bapak. Kami mau berikan persembahan kami kepada-Mu. Berkatilah tangan-tangan anak-anak sekolah minggu yang memberikan. Berkati pekerjaan orang tua mereka. Usaha orang tua mereka. Bahkan berkati anak-anak ini. Menjadi anak-anak yang pintar. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau memberikan persembahan kami. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Baiklah. Sambil kita kasih persembahan kita. Kita antas satu hujan. Kita katakan. Hati yang jombira adalah obat yang manjut. Ya. Kita ambil tepuk tangan. Kita mau kasih persembahan kita. Haleluya. Oke. Hati yang jombira adalah obat yang manjut. Hati yang jombira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi apa? Tapi semangat yang matah. Keringkan tulang. Hati yang gembira. Tuhan senang. Sekali lagi. Dengan semangat. Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Seperti apa? Seperti obat. Hati yang senang. Tapi semangat yang dimana? Tapi semangat yang matang Ngeringkan pulang Hati yang gembira Tuhan senang Haleluya Terima kasih semua adik-adik Doa Tuhan berkati adik-adik 30, 60, bahkan 100 kali terganda Katakan amin Haleluya Silahkan duduk Sudah duduk dari tadi ya Kalau tadi sudah berdiri silahkan duduk Kita mau siapkan hati kita Ayo kita tenangkan hati kita dulu Kita mau mendengarkan firman Tuhan Adik-adik Kita mau firman Tuhan hidup dalam hati kita Kita mau firman Tuhan Benar-benar memberikan kita semangat Pengharapan yang luar biasa Kita akan akan pakai Tuhan dengan luar biasa Adik-adik akan menjadi orang-orang Pengabar-pengabar Injil yang akan dipakai Tuhan Mari kita siapkan hati kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Kita katakan Atas nama Bapak Putra Dan Rohol Kudus Kami siap diutus Keladang Tuhan Untuk menyampaikan firman Sekali lagi Mari taruh tangan kanan Tangan kirimu di dada Mari atas tangan kanan Mu di hadapan Dan ikan ku jenih dengan silap hati Dengan imanmu adik-adik Atas nama Bapak Putra Anak Dan Rohol Kudus Kami siap diutus Ya Tuhan Haleluya Yesus Haleluya Atas nama Bapak Bapak Putra Dan Rohol Kudus Kita diutus Kedalam ladangnya Terimalah segala kuasa Terimalah segala kuasa Disunggah di bumi Marilah kita Beritakan tinjilnya Sekali lagi Atas nama Bapak Atas nama Bapak Putra Dan Rohol Kudus Kita diutus Kita diutus Kedalam ladangnya Terimalah segala kuasa Terimalah segala kuasa Disunggah di bumi Marilah Marilah kita Beritakan tinjilnya Katakan Beritakan tinjil Beritakan tinjil Beritakan tinjil Yesus Mengutus Kita Beritakan tinjil Sekaranglah Waktunya Sekaranglah Waktunya Beritakan tinjil Ke seluruh dunia Kita diutus Sekaranglah Dengan segenap hati kita Atas nama Bapak Putra Dan Rohol Kudus Atas nama Bapak Putra Dan Rohol Kudus Kami diutus Kami diutus Kami diutus Kedalam ladangnya Terimalah segala kuasa Terimalah segala kuasa Disunggah di bumi Marilah kita Beritakan Mari angkat tanganmu Katakan Beritakan tinjil Beritakan tinjil Beritakan tinjil Yesus Mengutus Kita Beritakan tinjil Sekaranglah Sekaranglah Waktunya Sekaranglah Waktunya Beritakan tinjil Ke seluruh dunia Katakan Beritakan tinjil Beritakan tinjil Beritakan tinjil Yesus Mengutus Kita Beritakan tinjil Sekaranglah Waktunya Deserahkanmu Pada hambanya Sekaranglah Waktunya Beritakan tinjil Ke seluruh Dunia Apa kabarnya di rumah? Sehat kan? Pasti pada pagi hari ini Oke sebelum Miss Menceritakan firman Tuhan Terlebih dahulu Kita berdoa Dulu ya Oke Semuanya Lipat tangannya Tutup matanya Tundukkan kepalanya Miss akan pimpin Dalam doa Di sini Adik-adik Miss Semua dapat Mengikutinya Terima kasih Tuhan Untuk Pagi hari yang cerah Yang telah Engkau berikan Kepada kami Bapak Sebentar Bapak Kami akan mendengarkan Cerita dari Miss Kami Tuhan Mari Bapak Engkau yang mengurapi kami Engkau yang mengajari kami Tuhan Agar kami dapat Mengerti dan memahami Firman Tuhan Atau cerita Tuhan Yang akan disampaikan Oleh guru kami Terpuji dan termulia Namaku Bapak Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Semua Mari katakan Amin Amin Adik-adik Miss Sekarang Miss Mau bertanya nih Siapa yang minggu lalu Mengikuti ibadah online Iya Kalau mengikuti Pasti tahu cerita minggu lalu Siapa yang Membawakan firman Tuhan Iya Benar sekali Bang Pedro Apa yang diceritakan Bang Pedro Minggu lalu Iya Bang Pedro bercerita tentang Yusuf dan istri Potipar Si istri Potipar Memfitnah si Yusuf Sehingga Yusuf Masuk ke dalam Penjara Tapi tahu gak sih Adik-adik Sekalian yang ada di rumah Tuhan tidak pernah Meninggalkan Yusuf Benar sekali Dikatakan dalam Kejadian 39 Ayat 21 Berkata Tetapi Tuhan Mengertai Yusuf Dan melimpahkan Kasih setia Kepadanya Dan membuat Yusuf Kesayangan Bagi kepala penjara Itu Di dalam penjara Juga Tuhan memberkati Si Yusuf Tuhan tidak pernah Meninggalkan Yusuf Begitu juga Adik-adik Adik-adik Mis Kalian Jika Adik-adik Mis Setia kepada Tuhan Tuhan tidak akan pernah Meninggalkan Adik-adik Mis Apapun itu Ya kan Betul sekali Oke Mis mau cerita nih Tentang Si Yusuf menjadi Iya Yusuf menjadi Berkuasa Di Mesir Bagaimana Mis Kok bisa Orang Ibrani Seorang Ibrani Bisa menjadi Seorang pemimpin Di Mesir Oke Siapa yang mau dengarkan Cerita mis Tunjuk tangannya Iya Semua mau Mendengarkan cerita mis Oke Dengarkan baik-baik Dan sesama Selama dua tahun Si Si Yusuf Di penjara Bermimpilah Raja Firaun Mimpinya Seperti ini Bermimpi Firaun Tentang Tujuh Ekor Lembu yang Gemuk Gemuk Lembunya Yang gemuk Gemuk Siapa yang pernah melihat Lembu yang gemuk Gemuk Iya Semua pasti melihat Pernah melihatkan Lembu yang gemuk Gemuk Iya Si Firaun Bermimpi Ada tujuh Ekor Lembu yang Gemuk Gemuk Sedang memakan Rumput Di pinggir Sungai Nil Betul Sekali Tapi Tiba-tiba Adik-adik Tahu gak Sih Ada Datang Tujuh Ekor Lembu yang Kurus-kurus Dia Datang Mendekati Tujuh Ekor Lembu Yang gemuk Gemuk Dan Tahu gak adik-adik Mis di rumah Tujuh Ekor Lembu Yang Kurus Itu Memakan Tujuh Ekor Lembu Yang gemuk Gemuk Kok bisa Mis Begitulah Dalam mimpi Si Firaun Dan Akhirnya Si Firaun Terbangun Dari tidurnya Yang olap Dia terkejut Apa ya arti Mimpinya ini Begitulah Kata si Firaun Kemudian Si Firaun Tertidur Kembali Dia tertidur Kembali Tapi Firaun Mendapatkan Mimpi lagi Mimpinya Yang berbeda Dari yang tadi Mimpinya Yang kali ini Tampak Timbul Dalam Satu Tangkai Tangkai Tujuh Butir Gandum Yang Gemuk Gemuk Siapa Sini pernah Melihat Pohon Gandum Oh Pernah Semua Anak-anak Mis Adik-adik Mis Pernah Melihat Pohon Gandum Pinter-pinter Ternyata Jadi Tujuh Tangkai Dalam Satu Tangkai Terdapat Tujuh Butir Gandum Yang Gemuk Gemuk Akan Tetapi Kemudian Tampaklah Tujuh Butir Gandum Yang Kurus 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 Dan layu Oleh Angin Timur Diterpak Oleh Angin Timur Dan Tujuh Butir Gandum Yang Kurus Ini Memakan Kembali Tujuh Butir Gandum Yang Gemuk Gemuk Ini Jadi Si Firaun Tertidur Dan tiba-tiba Terbangun Lagi Dia Bertemenung Dan memikirkan Kedua mimpinya Itu yang Berbeda Betul Sekali Kemudian Pada keesokan Harinya Hari yang cerah Raja Firaun Memanggil Memanggil Apa Iya Dia memanggil Semua Para ahli Untuk Datang Kekerajaannya Di Mesir Dipanggil Kemudian Si Raja Firaun Ini Menceritakan Mimpinya Kepada Semua Alih-alih Yang Ada di Mesir Ataupun Seluruh dunia Tapi Adik-adik Tahu enggak Tidak ada Satu orang Pun Yang Mengetahui Arti Mimpi Si Raja Firaun Ini Jadi Si Raja Firaun Ini Terheran-heran Terbongong Kenapa Ya Kenapa Tidak ada Satu orang Pun Yang tahu Mimpi Saya Padahal Semuanya Itu adalah Orang-orang Terpilih Orang Ahli-ahli Tapi Tidak ada Satupun Yang mengetahui Mimpi Si Raja Firaun Itu Kemudian Datanglah Juru Minum Raja Firaun Dia berkata Kepada Si Raja Firaun Raja Ada seorang Ibrani Di penjara Yang dapat Mengartikan Mimpi Siapakah Namanya Itu adik-adik Mis Ayo Siapa yang Tahu Siapa yang Tahu Iya Benar Semua Dapat nilai 100 Iya Si Yusuf Si Yusuf Yang bisa Mengartikan Mimpi Si Raja Firaun Kemudian Datanglah Raja Firaun Memanggil Pengawalnya Pengawalku Sekarang Pergi ke Penjara Untuk Memanggil Si Yusuf Dan Yusuf Dibawalah Dari penjara Dibawa Untuk Menjumpai Si Raja Firaun Raja Firaun Melihatnya Dan Menceritakan Semua Mimpi-mimpi Itu Mimpi-mimpi Si Raja Firaun Akhirnya Si Si Yusuf Menceritakan Artinya Artinya Dari Tujuh Gandum Ataupun Tujuh Lembu Yang Gemuk-gemuk Itu Mengartikan Tujuh Tahun Kelimpahan Di Dalam Negara Mesir Di Kerajaan Mesir Tujuh Tahun Kelimpahan Di Negara Mesir Kemudian Dia Mengartikan Tujuh Ekor Lembu Yang Kurus-kurus Dan Tujuh Butir Gandum Yang Kurus-kurus Memakan Tujuh Ekor Lembu Yang Gemuk-gemuk Artinya Itu kan Adik-adik Mis Dia Mengartikan Bahwasannya Tujuh Tahun Akan Ada Wabah Kelaparan Di Mesir Benar Sekali Pintar Sekali Ada Anak Mis Di Semuanya Jadi Yusuf Berkata Kepada Si Raja Firaun Raja 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 Harus Memilih Salah Seorang Yang Bijaksana Untuk Apa Untuk Mem Bantu Agar Di Mesir Tidak Terjadi Kelaparan Akhirnya Si Raja Firaun Memilih Si Siapa Iya Si Yusuf Benar Sekali Adik-adik Mis Raja Firaun Memilih Yusuf Sebagai Orang Yang Dikepercayakan Oleh Si Raja Firaun Kenapa Mis Dipilih Si Yusuf Karena Raja Raja Firaun Melihat Bahwasannya Yusuf Itu adalah Orang Pilihan Tuhan Benar Sekali Adik-adik Mis Benar Sekali Setelah Raja Firaun Memilih Si Yusuf Tidak Tujuh Tahun Lamanya Si Yusuf Mengumpulkan Berbagai macam Makanan Yang akan Disimpan Yang akan Dijaga Selama Tujuh Tahun Ke Depan Jadi Selama Tujuh Tahun Si Yusuf Memerintahkan Seluruh Pengawal Pengawal Di Kerajaan Firaun Untuk Kerajaan Mesir Untuk Mengambil Semua Makanan Untuk Menyimpannya Menimbunnya Supaya Nanti Tujuh Tahun Kedepan Tidak Terjadi Kelaparan Benar Sekali Ketika Tujuh Tahun Kelaparan Datang Melanda Mesir Yusuf Membuka Perse Diaan Makanan Itu Dan menjualnya Dan menjualnya Demikian Kepada Penduduk Mesir Yang lainnya Oleh sebab itu Tuhan selalu Menyertai Si Yusuf Sehingga Di Mesir Tidak Terjadi Kelaparan Karena Raja Firaun Tepat Memilih Si Yusuf Sebagai Sebagai Apa Sebagai Orang Kepercayaannya Begitu juga Buat Adik-adik Mis Disini Yang ada Dan Mendengarkan Firman Tuhan Atau cerita Firman Tuhan Yang mis Sampaikan Marilah Kita Tetap Bertekun Dalam Tuhan Selalu Setia Dalam Tuhan Apapun Permasalahan Kita Apapun Permasalahan Keluarga Kita Tapi Kita Harus Tetap Setia Kepada Tuhan Selalu Mendengarkan Yang Tuhan Bisikan Kepada Kita Dengarkan Baik-baik Jangan Mau Menyimpang Ke Kanan Ataupun Ke Kiri Begitulah Iya Begitulah Yang Tuhan Katakan Selalu Di dalam Firman Tuhan Oke Adik-adik Mis Yang baik Hatinya Yang cantik Cantik Yang ganteng Di rumah Tadi Mis sudah Cerita Mis mau Memberikan Satu Ayat Alkitab Firman Tuhan Supaya Adik-adik Mis Di rumah Bisa Dapat Mengerti Dan Menghapal Firman Tuhan Ya kan Oke Mis akan Kasih Dalam 1 Petrus 5 Ayat 6 1 Petrus 5 Ayat 6 Disini dikatakan Apa yuk Iya Karena itu Rendahkanlah dirimu Di bawah Tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu Tinggikannya Pada waktunya Jadi dikatakan Hendahlah Adik-adik Mis Untuk Merendahkan Dirimu Di bawah Tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu Ditinggikannya Pada waktunya Jangan Berlaku Sombong Jangan Berlaku Iri Hati Betul Itulah Yang Tuhan Kendaki Kita harus menjadi Orang yang rendah hati Menjadi orang yang Takut akan Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Dan setia Kepada Tuhan Oke Sampai disini dulu Firman Tuhan Yang Mis sampaikan Mis harap Adik-adik Mis di rumah Dapat Mengerti Dan Dapat mempraktekannya Di dalam Kehidupan Adik-adik Mis kalian Oke Semuanya Mari Lipat tangannya Tutup matanya Tundukkan kepalanya Mis akan tutup Dalam doa Dan Adik-adik Mis di rumah Juga mengikutinya Mengikuti Mis berdoa Oke Adik-adik Mis Oke Sekarang Lipat tangannya Tutup matanya Tundukkan kepalanya Terima kasih Tuhan Untuk kasih karunia Kau berikan kepada kami Tuhan Tadi Tuhan Hambamu Saya Sudah Memberitakan Firmanmu Menceritakan Firmanmu Bagaimana Tuhan Engkau Menyertai Yusuf Di dalam Kekurangannya Bapak Di dalam dia Mempunyai Persoalan hidup Permasalahan hidup Yang begitu berat Tuhan Tapi Engkau Tidak akan Pernah meninggalkan Orang-orang Yang percaya Kepada Engkau Orang-orang Yang setia Pada Engkau Tuhan Saat ini Bapakku berdoa Bapak buat semua Tuhan Anak-anak Sekolah Minggu Di gereja ini Maupun anak-anak Yang tidak Bersekolah Minggu Di sini Tapi sedang Menonton Ibadah Life kami Tuhan Aku berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Engkau yang Memberkati Mereka Engkau yang Menjadikan Mereka Menjadi Anak Yang takut Tuhan Dengarkan Firman Tuhan Dan Menaatinya Tuhan Agar Bapak Terpancar Bapak Sinir Kemuliaan Mu Di dalam Kehidupan Mereka Mereka Menjadi Anak Pilihan Menjadi Dampak Yang baik Bagi Keluarga Mereka Menjadi Anak Yang Benar Mencerminkan Engkau Tuhan Di dalam Nama Yesus Tuhan Tuhan Ambas Sudah Selesai Menceritakan Firman Tuhan Mari Bapak Engkau Yang selalu Menyertai Dan Mengurapi Mereka Tuhan Tuhan Engkau Juga Menjagai Mereka Engkau Melindungi Mereka Engkau Menjauhkan Mereka Dari Segala Jenis Penyakit Apapun Itu Bapak Kami Patahkan Di dalam Nama Tuhan Yesus Terpujian Termulian Nama Bapak Di dalam Nama Yesus Kami Sudah Berdoa Haleluya Mari Adik-adik Mis Katakan Amin